Intro Teman-teman semuanya Kita mau menuju ke Pulau Penyengat Kita masuk dari Jalan Pos teman-teman ya Dari arah pasar Ini hari Jumat Jadi nanti Kita akan mencoba melihat Masjid Penyengat Hari Jumat Disosana pagi Di jalan pos seperti ini Oleh wadah lemah aja teman-teman ya Biar aman ya Dipakai untuk Banyak parkir mobil dan motor Ini ada hotel Melin Kita nanti akan melihat Dermaga Penyengat Sebelah kanan saya ada BPR Dana Mulia Sejahtera Bang Perkesitan Rakyat Ini Sini banyak kantor Pelayaran Tiket-tiket Perjalanan Kapal teman-teman ya Ini ada di persimpangan Jalan pos Jadi kalau ke kiri ini Masuk Ke jalan Merdeka Kalau teman-teman dari pelabuhan Dari Dari Batam Nanti lewatnya lewat sini Teman-teman dari arah sana Di arah sana Masuk Oke Ke arah sini Sehingga Kita tiba di Dermaga Ini Dermaganya teman-teman ya Selamat datang Dermaga Penyengat Oke kita coba masuk Ini bisa parkir di Sebelah kanan jalan Juga disediakan tempat parkir Di dalam ya teman-teman ya Pak Nah disana tempat parkirnya Ya teman-teman ya Boleh parkir disini Nah Disini juga Parkirnya banyak Bang Ini kita di Dermaga Pulau Penyengat Ini naik Pompong teman-teman ya Kita akan naik Naik pompong menuju ke Penyengat Bang Ini orang-orang yang Baru balik dari Pulau Penyengat Nah ini parkir Motornya teman-teman Disini Ini Ini pompongnya Menuju ke Penyengat Antri Ini Kayaknya rame banget Teman-teman ya Hari Jumat ini Mesti ngati-hati jalannya Karena banyak warga yang Mereka membawa galor Ini Ini Perahu-perahu yang akan membawa kita ke Pulau Penyengat Antri dulu Terima kasih telah menuju ke Kalau ini pelabuhan internasional Kalau ini pelabuhan internasional Ke teman-teman yang mau ke Malaysia dan Singapura Ini pelabuhan internasionalnya Disebelahnya itu pelabuhan domestik Jadi teman-teman ya dari Batam Dari Karimun dari Lingga itu ada disebelahnya Ini menunggu nih Tunggu kapal yang akan membawa ke Penyengat Nah itu ya udah berangkat tuh teman-teman Nah itu ya udah berangkat tuh teman-teman ya Tuh Berangkat ke Penyengat tuh Teman-teman bisa browsing ya Pulau Penyengat itu pulau yang sangat bersejarah Pulau ini juga tempat lahiran Pahlawan Pembaru sastra Indonesia ya Coba Tebak di kolom komentar Siapa pahlawan nasional yang Bersal dari Pulau Penyengat Karya monumentalnya itu adalah Ukurin dam 12 Coba di komentar ya yuk Ini harus beli Tiket dulu Tiket Harus beli tiket dulu Baru masuk ke Kapal Tiketnya berapa Satu orang 9 ribu Satu orang 9 ribu teman-teman ya Satu orang 9 ribu Menuju ke Kapalnya Oke Ini baru menunggu cukup ya teman-teman ya Banyak antrian ya Para yang mau ke Penyengat ya Kapan yang menunggu cukup ya teman-teman Nanti lewat sini bang Yang ke Penyengat Nanti lewat sini bang Nggak naik dari sini Satu pang-pang ini berapa orang Satu hutannya Oh Oh tukang ininya ya Sampai jam berapa bisanya Malam ada Malam ada ya Jadi kalau teman-teman dari Mau malam juga jam 7-8 masih ada Oh ada juga Oh masih ya Teman-teman ya Mungkin yang bukan dari orang Tanjung Pinang Itu bisa ke Penyengat Perjalanannya berapa lama Kalau dari sini ke Tanjung Pinang Eh ke Penyengat tuh Kira-kira 15 menit ya bang ya 5 Nggak sampai Oke Nggak lama teman-teman ya Nanti kita eksplor Tanjung Apa Polok Penyengat Yang sudah direvitalisasi ya Oke kita naik teman-teman ya Oke teman-teman ya Kita lanjutkan ke jalanan kita Kalau cuaca udah bagus tetap ada pelayaran ini Kalau misalnya dia Suacanya Mungkin itu stop belum Stop jadi nggak bisa nyebrang Nggak bisa Jadi kalau misalnya itu ada 3 jam panjang Stop belum Nanti boleh beri nyebrang Tapi banyak juga warga penyengat dikerja dari Tanjung Pinang ya Nah itu berarti kalau cuaca kayak gitu Mereka nggak bisa kerja Nggak bisa Oke teman-teman ya Ini memang pulau nya ini Nah ini teman-teman Asiknya Sejak direvitalisasi Lebih banyak orang datang Sejak direvitalisasi Sejak diperbaiki Dan homestays Ini juga banyak Teman-teman penjelajah ya Oh iya betul Ini kayaknya rame hari ini Hari ini Jumat sekalian ya Tapi kalau hari biasa Ada nggak orang Tanjung Pinang yang Jumatan ke Penyengat dulu Loh teman-teman Ini luar biasa nih Untuk berangkat Jumatan Harus rela Naik Kapal Ini pompong ya bang sebutannya ya Pompong Pompong seperti ini Ini saya di Saya sedangkan saudara saya nih Dari Penyengatasi teman-teman Jadi aku bekerja di Basarnas nih Tanjung Pinang Kemarin Kemarin Pak Kapolri ya bang Yang ke Penyengat Iya betul Hari ini apa itu Semin ya Semin ya Semin ya Semin ya Kapolri teman-teman ya Komjen Agus Andrianto kemarin Dan Baru kemarin juga Istri Menteri Perhubungan Istrinya Pak Budi Karya Sumadi Juga datang ke Penyengat Ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kapri Ibu Dewi Komalasari Ansar Ahmad Penyengat ini akan Dijadikan destinasi Wisat tahun bulan Teman-teman ya Karena Baik Pemprov Kepri Maupun Pemko Tanjung Pinang Itu menggelontorkan Nggak sedikit uang Buat perbaikan-perbaikannya Nanti kita lihat ya Perbagian-bagiannya Mungkin saya akan Jadikan beberapa Konten video ya Teman-teman ya Itu yang baru balik Dari sana Abang Mau ke Penyengat Iya Dari mana Where for Dari mana Aslinya mana When in Singapura Yes Si Huh You know Where from? Where from It's time Have a look at Here Hahaha Just this time Where from here Uh Welcome here Haha But you Not afraid A Apa A Not afraid For this Consider Ship On희 selamat menikmati pengalaman yang bagus menikmati kamu sudah pernah melalui island ini beberapa kali? iya dan saya ingin melalui konten saya jadi banyak orang tahu tentang island ini orang-orang dari Indonesia yang datang ya di pulau penyengat ini karena memang pulau ini memiliki sejarah yang panjang jadi kajian-kajian sejarah juga banyak dilakukan disini karena disini juga ada manuskrip melayu kuno nanti disana itu ada penerbit pertama penerbitan buku sastra pertama itu kalau tidak salah itu ada di pulau penyengat ada di pulau penyengat jadi kita benar-benar akan memasuki yang mendatangi pulau yang penuh dengan sejarah teman-teman ya dari tadi pertama kita naik kapal sampai kita nanti turun kalau saya sudah nampak teman-teman ya masjid penyengatnya masjidnya ikonik masjid ini dibangun oleh asteknya itu orang India zaman dahulu kan zaman dahulu itu kan persahabatan antara apa pedagang-pedagang lokal dengan pedagang-pedagang asing itu sudah terjalin nanti kita eksplor kebetulan nanti masjid kita juga jumatan disana kita nanti coba makanan asli disana seperti apa ini bapak ini bapak kapalnya ini tenang sekali kaya ya 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 Alhamdulillah Suasanya cerah hari ini Berawan tapi cerah Tidak mendung Tanjung Pinang sudah tidak Hujan setiap hari Bulan lalu itu hujan Hampir hujan setiap hari Masjidnya yang berbentuk kuning sama hijau Itu masjid penyengat Teman-teman ya Sejumlah pejabat pusat itu Sudah pernah datang kesini termasuk beberapa presiden Bapaknya sudah siap-siap Untuk menampatkan tali Jadi satu pompong ini Disip berame-ame teman-teman ya Dia akan berangkat kalau sudah penuh Kita beri ponton kampung datuk teman-teman ya Jadi berhenti disini Untuk menurunkan penumpang Pasti berhenti disini ya bang Saya disini Oh gitu Tapi kalau kapal dari Pinang ke sini Pasti berhenti disini ya Kalau misalnya ada yang turun disini Oh kalau tidak ada langsung Ini mas naik sana aja yang lebih dekat Oh iya iya Ya hati-hati bang makasih ya Ini di kampung datuk Ini kampung datuk ya pak Kampung datuk teman-teman ya Kita tinggalkan Menuju ke Pulau Penyengar Ini sudah di Pulau Penyengar Jadi ada beberapa kampung Rumahnya rumah Panggung semuanya ya Pak udah berapa lama pak? Di sampan kayak ini udah berapa lama? Bapak udah berapa lama di pompong kayak gini? Oh iya Pake dayung? Tahun 66 Jadi pake dayung dari Penyengar ke Tanjung Pinang? Berapa lama? Berapa jam itu? Nah itu dalam penyengar ya Ini sambal itu Ini sampai Wah Apa waktu dulu gak bawa penumpang ya? Sendiri ya? Tidak Kok bawa penumpang? Tidak mau pakai nampak Tapi kalau di borang Kok teman-teman dia? Sepuluh pera ya? Untuk satu kali penyeberangan? Tidak betul Begitu teman-teman Belum pak Oh ya Allah Saya sampai di bawah tidak mudah itu ikut Antara orang tua kerja Sampan Bukan dia burang Saya nambang Jadi itu ya Jadi sekarang lebih enak ya pak? Pompongnya pakai Bisa ngangkut banyak orang Jadi waktu itu tahun 66 Sudah banyak orang yang melancong ke Penyengar juga? Kurang Kurang ya? Tak ada lah Orang-orang ading kan Oh Mulai-bule Mulai-bule waktu itu ya? Tidak ramai Saya pernah ngangkat Bisa mulai sana Satu orang Satu orang? Ya Yang mau mandi-mandi kan Bukan tembak Bukan hanya lima Oh Iya, iya 4 tahun dari kubat Tahu pak Yang Tudung sana ya Yang ada Dari? Pakai pompo Sampan Sampan dayung Sampan dayung Sampan dayung Satu orang ya pak Dari sini ke Ke uban loh teman-teman Jauh banget itu Kau sekarang gak mau pak Aduh Udah ada Pakai kendaraan umum aja ya Nah teman-teman Kira udah mau sampe ya Saya terpaksa harus Matikan dulu sebentar Karena ini Kalo gak ngati-hati Nanti Bisa jatuh teman-teman ya Oh ini juga antri Selamat datang di pulau penyengat Kota Tanjung Pinang Demakanya keren Oke teman-teman ya Perjalanannya seperti itu Jadi semoga bermanfaat Dan memberikan info yang menarik Assalamualaikum